Pemirsa Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mengusulkan 3 kawasan ekonomi khusus baru kepada Presiden. Yang di Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan Morotai di Maluku. Menurut Menko, perekonomian Hatta Rajasa kawasan Tanjung Api-Api akan dihususkan bagi industri hilirisasi, sumber daya alam seperti industri agro, karet, dan minerba, terutama gasifikasi untuk batu bara. Sementara kawasan ekonomi khusus Mandalika, Maluku, seluas 1.250 hektare akan difokuskan pada sektor pariwisata. Sedangkan kawasan ekonomi khusus seluas 1.250 hektare di Morotai akan dikembangkan menjadi kawasan berbasis industri yang terbagi atas 7 zona, antara lain resort, pariwisata, bisnis, pusat logistik, industri, penunjang, dan perikanan. Menurut Hatta, kawasan ini sangat strategis karena dekat dengan Jepang dan Taiwan. Oh iya, ini semua adalah ada aturannya. Saudara tahu bahwa kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang untuk itu, dan nanti berdasarkan itu ada ketentuan, ada persyaratan untuk dia diusulkan kepada Presiden. Untuk diusulkan saja, ada lebih dari 14 persyaratan yang harus memenuhi. Mulai dari tanah yang clear and clean, kemudian juga calon investor, kemudian infrastruktur, kemudian tata ruang, berbagai macam persyaratan itu harus dipenuhi. Kemudian setelah Dewan bersidang, ini diusulkan kepada Presiden, ya, karena memang itu harus ditetapkan di dalam... Terima kasih telah menonton!